oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk menampilkan kembali scrollbar yang hilang di microsoft word baik itu scrollbar yang vertikal yang biasanya di sebelah kiri disini ya teman-teman ataupun yang horizontal yang ada di bawah nah sebenarnya untuk kalau kita menggunakan mouse kita juga masih bisa melakukan scrollbar seperti ini ya teman-teman nah tapi kalau dengan adanya scrollbar itu bisa membantu kita lebih cepat ya biasanya langsung ke bawah itu bisa nah kalau hilang seperti ini ini tidak bisa ya ini tidak muncul teman-teman bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama teman-teman coba cara berikut ini untuk bisa menampilkan kembali caranya sangat gampang sekali teman-teman yaitu cukup teman-teman pergi ke menu file oke selanjutnya teman-teman bisa pilih yaitu bagian option oke nanti muncul seperti ini teman-teman ya word option kemudian selanjutnya teman-teman pilih yaitu bagian yang advance oke nah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah scroll cari di bagian display ini yang judul-judul besarnya ini teman-teman bagian display seterus teman-teman scroll nah ini display ketemu nah teman-teman fokus atau cari yaitu bagian show horizontal scroll bar dan show vertical scroll bar nah ini teman-teman tinggal cukup checklist seperti ini jadi kalau dia di checklist artinya ditampilkan begitu juga sebaliknya ya kalau sudah teman-teman tinggal klik ok saja nah secara otomatis nih teman-teman scroll bar nya sudah tampil seperti ini dan untuk yang bawah itu kan munculnya kalau kita zoom seperti ini ya nah ini baru dia muncul oke gampang banget ya teman-teman jadi seperti itu cara untuk mengatasinya mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati